Sekarang lanjut, disini aku akan pake foundation dari Purbasari Halo semuanya, balik lagi di youtube channel aku, Melisa Azet Nah langsung aja, di video kali ini tuh aku akan bikin tutorial lagi Again, ya tutorial makeup lagi Jadi jangan bosen-bosen lihat video aku tutorial makeup Karena kali ini belum ada barang yang bakalan aku review gitu Jadi aku lagi nyari produk-produk yang baru Yang menarik hati aku, yang bakalan aku review Jadi mohon bersabar, jadi kali ini kita ke tutorial makeup dulu Nah, aku tuh hari ini tuh bakalan bikin tutorial makeup Dengan budget sekitar 100 ribuan gitu Jadi total produk yang bakalan aku pake itu harganya sangat-sangat affordable Dan kalau ditotalin itu harganya sekitar 100 ribuan gitu So, kalau kalian penasaran gimana hasilnya aku makeup pake produk yang harganya affordable Dengan budget 100 ribuan Tonton video aku sampai selesai Tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, aku minta like-nya dulu dong buat video ini Dan jangan lupa juga di-share videonya ke social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga di-subscribe Karena subscribe itu gratis Jadi dukung aku terus Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya So, sekarang langsung aja kita ke tutorialnya Ya, lanjut Di sini sekarang aku bakalan pake Pixy Aqua Beauty Protecting Mist Untuk primernya Base makeup gitu Ini harganya tuh sekitar 21-22 ribuan gitu Di e-commerce Terus aku ratain Ya, sekarang lanjut Di sini aku akan pake Fondition dari Purbasari Nah, ini tuh harganya di bawah 10 ribu Cuma sekitar 9 ribuan gitu Bahkan ada yang jual tuh sekitar 8 ribu sekian gitu Jadi bener-bener di bawah 10 ribu Nah, di sini aku pake yang warnanya kuning gading Nah, ini tuh dia ada extract markisannya Dan ada UV filternya juga Jadi, lumayan banget Dengan harga 9 ribu Kita liat Hasilnya bakalan kayak gimana Ini warnanya super duper kuning sih Ini aku blend pake Sponge basah Aku pake agak banyak di under eye Karena Biar gak usah pake concealer gitu Nah, ini menurut aku Coverage-nya Lumayan medium gitu Lumayan bisa menyamarkan Noda-noda hitam aku Dan Menyamarkan under eye aku sedikit sih Nah, ini foundationnya udah Nah, sekarang aku akan langsung set dia Pake bedak tue cake Di sini aku pake bedak tue Di sini aku pake bedak tue cake dari Wardah Yang 04 Natural Ini aku pake yang refill Nah, yang refill ini tuh harganya Sekitar di bawah 30 ribuan gitu Macem-macem sih harganya Ada yang jual 25 ribu 27 ribu 28 ribu Jadi nanti Akan aku totalin Di pinggir Harga-harga Produknya bener Kalau enggak Budgetnya 100 ribuan gitu Sekarang aku akan langsung pake Si tue cake-nya ini Pake Brush Bedak tue cake-nya udah Sekarang Nah, ini bedak tue cake-nya udah Sekarang aku akan pake blush on Nah, blush on-nya ini aku pake dari Madame Migi Yang Sweet Cheek Ini harganya sekitar 13 ribuan gitu Aku pake yang 02 Nah, ini walaupun harganya murah Cuma 13 ribuan Tapi dia blush on-nya Sangat-sangat pigmented banget Aku cuma sekali Tap aja Liat luarnya langsung keluar Kayak gini Nah, ini aku pake Agak ke hidung gitu Sama agak ke bawah Mata gitu Ya, ini blush on-nya udah Sekarang kita ke bagian alis Nah, alisnya disini aku pake Alis dari Implora Ini udah kecil Ini alis Pinsil alis Aku harus raut dulu Lupa tadi mau ngeraut Ini pinsil alis Dari Implora itu Harganya cuma Sekitar 4 ribuan gitu Kita raut dulu guys Udah pendek Ini aku punya Yang warnanya itu Grey Brown Oke, sekarang Kita Pake alisnya Cisir dulu Ini tuh Pinsil alisnya Super creamy Gitu Gengs Jadi harus Hati-hati Pakenya Aku biasanya Pakenya Cuma di bagian Ujung aja Sampai tengah Terus Kedepannya tuh Dibawa gitu Ditarik Biar Kedepannya tuh Nggak terlalu Begitu tebal Ini udah Dua-duanya Aku pake Alis Implora Dengan harga 4 ribu saja Sekarang Aku akan Pake Si Eyeshadow ini Eh, eyeshadow Apa Blush on ini Sebagai Eyeshadow Supaya Matanya Nggak Terlalu kosong Aku pake Blending brush Videonya udah Aku pake Dari blush on Si Madame Maggie Yang sweet cheeks Nah Aku bingung nih Maskaranya Sebenernya aku tuh Nggak punya Maskara yang Ini harga Maskaranya sih Averdable Cuma ketika aku Tambah-tambahin Harganya Ini akan Lebih dari 100 ribu Jadi aku akan Skip pake Maskara Aku nggak akan Pake maskara Aku bakalan Ganti Dengan kacamata Aja Nah sekarang Langsung aja Kita ke bagian Lipstick Lipstick Nah lipstiknya Aku pake Lip cream Dari pink flash Ini harganya Cuma Sekitar 15 ribuan Gitu Ini aku Lupa sih Pake shadenya Apa Karena Packagingnya Kan gini Doang nih Plastiknya Udah Dicopot Jadi Nama shadenya Nomornya Tanggal Expire Dan lain-lainnya Sudah Hilang Terhempas Oke Sekarang Kita langsung aja Pake lip cream Ya Terus Terus Sekarang Lanjut Kita Semprotin lagi Pixie Protecting Mist Supaya Lebih awet Makeupnya Ini dia hasilnya Karena aku Gak pake Maskara Aku akan Ganti pake Kacamata aja Karena aku kan Kemana-mana Memang pake Kacamata Jadi Gak masalah Kalo pun Gak pake Maskara Tara Tutorial Aku kali ini Semoga Kalian suka Sama videonya Dan Semoga Kalian suka Sama Looknya Jadi Kalo Kalian Suka Sama Videonya Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Share Jangan Lupa Di Comment Dan Jangan Lupa Juga Di Subscribe Youtube Channel Aku Supaya Aku Tambah Semangat Lagi Buat Bikin Video Video Yang Lain Jadi Sekian Aja Video Kali Ini Bye Bye